MENTORING dalam program transformasi perpustakaan Perpustakaan terbukti mempunyai kontribusi penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat memiliki kompetensi untuk mendukung pembangunan daerah. Transformasi perpustakaan salah satunya ditentukan oleh kapasitas pengelola perpustakaan itu sendiri. Untuk itu, diperlukan upaya membangun kapasitas staff perpustakaan melalui serangkaian pelatihan dan mentoring untuk membangun kapasitas secara teknis. Juga, membangun motivasi dan kepercayaan diri dari staff tersebut. Program Perpuseru telah menerapkan standarisasi pelatihan untuk staff perpustakaan yang memampukan mereka untuk dapat meningkatkan layanan perpustakaan berbasis komputer dan internet. Kemudian, bagaimana melibatkan masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan, serta bagaimana mereka harus melakukan advokasi dan membangun kemitraan dengan pihak lain. Khusus untuk staff perpustakaan di tingkat kabupaten atau kota, program Perpuseru juga memberikan pelatihan tentang bagaimana melakukan pengembangan perpustakaan di tingkat desa atau kelurahan. Mulai dari proses sosialisasi program, pelatihan, dan juga mentoring atau pendampingan. Perlu diingat, pelatihan saja tidak cukup untuk membangun kapasitas seseorang. Pelatihan hanya mampu meningkatkan kapasitas seseorang sebanyak 22% dan selebihnya dibangun melalui mentoring atau pendampingan yang berkelanjutan. Mentoring sangat penting dan harus dilakukan untuk mengoptimalkan suatu proses belajar. Nah, apa itu mentoring? Selain untuk mengatur proses belajar mereka sendiri, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi diri, mengembangkan keterampilan, meningkatkan performa, dan menjadi seseorang yang mereka inginkan. Mentoring membiarkan orang yang dimentor untuk percaya diri mencari ide-ide baru. Sebuah kesempatan untuk lebih dekat melihat diri sendiri, kesempatan, dan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Mentoring membuat seseorang menjadi lebih sadar diri, bertanggung jawab untuk dirinya, dan mengarahkan diri ke arah yang telah diputuskan, daripada hanya meninggalkan sebuah kesempatan. Untuk mendorong optimalnya transformasi perpustakaan, mentoring perlu difokuskan pada bagaimana staf perpustakaan dapat 1. Melakukan kegiatan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat 2. Meningkatkan layanan komputer dan internet di perpustakaan 3. Melakukan advokasi untuk keberlanjutan 4. Melakukan dokumentasi kegiatan Nah, bagaimana proses mentoring tersebut dilakukan? Mentoring dapat dilakukan dengan cara 1. Kunjungan informal oleh fasilitator perpuseru ke perpustakaan desa 2. Memanfaatkan teknologi informasi seperti email, telepon, dan media sosial 3. Pertemuan berkala sebagai sarana saling belajar dan berbagi pengalaman yang disebut dengan Peer Learning Meeting Kapan sebaiknya mentoring dilakukan? Kunjungan ke perpustakaan desa dapat dilakukan 1-2 kali dalam sebulan sesuai dengan kebutuhan dan juga sumber daya yang tersedia Mentoring melalui email, telepon, dan media sosial dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan hal ini dapat membantu merespon dengan cepat Yang perlu diingat dalam proses mentoring tersebut harus meminimalisir ketergantungan sehingga dapat membangun kemandirian Untuk mentoring melalui pertemuan berkala atau Peer Learning Meeting dilakukan 1 kali dalam 4 bulan untuk tetap menjaga semangat dan motivasi orang yang dimentor Mentoring itu penting dan harus dilakukan Mari kita belajar menjadi seorang mentor Perpusiru untuk hidup lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!